Intro Rekapitulasi surat suara pemilu 2019 di hari pertama yang dilaksanakan di Aula Panitia Pemilihan Kecamatan Aparat petugas keamanan TNI Polri mulai siaga satu dan ditingkatkan serta dijaga ketat lengkap dengan senjata api TNI Polri tetap berkomitmen akan menindak tegas setiap oknum-oknum yang ingin merusak atau mencuri logistik hasil Pilpres dan Pilek 2019 Pada tahap penghitungan surat suara ini beberapa pihak keamanan ditugaskan di dalam ruangan penghitungan suara serta ada juga yang ditempatkan di luar ruangan dengan keseluruhan melibatkan 20 orang anggota Polri dan 5 orang anggota TNI Guna tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam pengamanan surat suara dan dokumen penting hasil Pilpres dan Pilek 2019 TNI Polri tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas, keras dan terukur bagi mereka yang mencoba-coba untuk berbuat kriminal dengan merusak atau mencuri logistik hasil pemilu 2019 Untuk pengamanan seluruhnya adalah konserat perintah dari bawah kabar sementara kita Dan semula kita pergi satu lagi, sekarang 1 kali 24 jam diberi 21 personel dari POSEC dengan PORAS Dari TNI sendiri berapa itu Pak? Alhamdulillah untuk TNI sangat mendukung sekali Personel yang direbatkan suatu hari, pagi hari ini ada 5 personel dan nanti malam juga ada 5 personel Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Rusvendi Tribrata TV Salam Tribrata